Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jadi selamat datang di mata kuliah saya yaitu pengantar ekonomi dengan 2 SKS. Sebelumnya saya mau minta maaf ini karena hari ini tidak bisa membersamai kalian untuk agenda kontrak perkuliahan karena saya ada hal penting yaitu penelitian yang sudah saya siapkan rencananya jauh-jauh hari dan akan terlaksana pada hari ini. Jadi nanti silakan Mas dan Mbak menonton video ini sampai selesai. Kemudian kalau nanti ada yang bingung kita bisa interaksi komunikasi di WA Group ya. Baik, jadi Mas dan Mbak kita akan bersama-sama dalam satu semester ini di mata kuliah pengantar ekonomi dengan 2 SKS. Nah ini adalah perkenalan dari saya, mungkin ada yang kita belum mengenal, saling mengenal. Jadi nama saya adalah Tushyana, namanya memang sangat pendek. Kemudian silakan dipanggil Ibu Anang. Nah saya itu sebenarnya untuk S1 dan S2 itu Bahasa Inggris tapi saya juga sudah mengambil S2 pendidikan ekonomi dan sedang mengambil S3 pendidikan ekonomi. Jadi harapannya saya bisa memberikan atau memfasilitasi apa yang Mas dan Mbak butuhkan terkait untuk mata kuliah pengantar ekonomi ini. Walaupun memang terus terang, saya juga masih belajar ya. Ini sedang S3 pendidikan ekonomi. Begitu ya. Nah ini di sini saya ada beberapa link. Yang pertama ini adalah WordPress saya atau blog saya. Saya biasanya melakukan posting informasi terkait mata kuliah atau pengumuman atau proyek begitu di sini. Jadi silakan nanti bisa mengunjungi blog saya. Yang kedua itu adalah social media saya. Sayangnya tidak begitu aktif untuk semester ini. Kemudian yang ketiga itu adalah akun Google Scholar saya di mana Mas dan Mbak bisa melihat artikel-artikel yang saya publis. Ada yang berhubungan dengan ekonomi, ada yang berhubungan dengan Bahasa Inggris. Tapi memang arahnya untuk sekarang adalah ke arah ekonomi. Jadi saya kira ekonomi ini adalah sebuah ilmu yang sangat menarik, dinamis, dan juga ada tantangannya. Karena memang mengikuti perubahan zaman. Dan yang terakhir ini adalah email address saya. Hanya jika maybe saya minta kalian untuk sending email kalau saya memberikan kalian PR ketika saya tidak bisa bertemu kalian. Tapi sepertinya sangat jarang ya. Kan kita punya Elena. Ya silakan boleh ditulis, boleh tidak. Baik, apa sih tujuan dari mata kuliah ini? Untuk capaian umumnya, yang pertama untuk bisa berkontribusi untuk peningkatan bentuk kehidupan masyarakat dan seterusnya sesuai Pancasila. Jadi memang kedepannya atau visinya ketika Mas dan Mbak bisa memahami mata kuliah pengantar ekonomi, tentu akan memahami apa saja hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi sampai kemudian bisa ada impact-nya atau efeknya ke masyarakat. Oh saya jadi tahu ternyata ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, katakanlah produksi, kita harus memperhatikan berbagai faktor ya. Contohnya adalah inputnya seperti apa, sasarannya seperti apa, kemudian hal-hal yang terjadi di masyarakat. Jadi faktor dalam, faktor eksternal juga diperhatikan. Sampai kemudian itu juga berpengaruh ke masyarakat luas. Bisa sebagai konsumen, bisa sebagai SDM yang memproduksi, atau bisa menjadi distributor ya. Yang kedua adalah ini menjadi pengantar untuk bisa mengikuti ilmu-ilmu dasar lain. Bisa terkait dengan ilmu perilaku manusia, bisa terkait dengan ilmu teknik gitu ya, teknik-teknik lain, atau bisa juga analisis dan seterusnya. Yang ketiga, bisa mengkaji dan menganalisis teori-teori ekonomi yang sudah mapan. Kemudian bisa mengaplikasikannya bidang keahlian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat. Jadi itu capaian umumnya. Untuk capaian khususnya, saya berharap nanti setelah selesai satu semester ini, mas dan bak bisa menjelaskan. Jadi ini memahami ya, memahami atau mampu mengurekan, menjelaskan masalah pokok perekonomian, definisi ilmu ekonomi, jenis analisis ilmu ekonomi, serta berbagai hal yang berhubungan untuk bisa mengantarkan ke ilmu ekonomi. Nah, mata kuliah ini nanti ada banyak poin yang akan kita pelajari, tapi kita tidak detail ya. Saya yakin mas dan bak di sini sudah mendapatkan ilmu ekonomi itu mungkin ketika SMP-SMI, itu kan ada mapel ekonomi. Di situ sebenarnya juga sudah menyentuh poin-poin yang ada di sini. Jadi ini seperti refreshment ya, refreshment terkait dengan konten pengantar ekonomi. Di sini ada beberapa, contohnya adalah permintaan penawaran, kemudian ada juga ekulibrium, struktur pasar, kemudian ada faktor produksi, kemudian ada pula masalah makroekonomi dan mikroekonomi juga. Begitu ya, jadi selain itu ini sepertinya ada juga terkait dengan mikroekonomi. Jadi ini hanya pengantar, mas dan bak sekali lagi. Jadi memang ada banyak poin, tapi kalau mas dan bak ingin belajar lebih mendalam tentu lebih bagus ya. Kita bisa mengeksplor apa-apa yang ada menjadi poin di sini, jadi menjadi lebih holistik atau utuh kepemahaman kita terkait mata kuliah ini. Nah, ini adalah bahan ajarnya. Tadi ada elastisitas, perilaku konsumen, perilaku produsen. Ini kan nggak mungkin selama dua SKS itu kita bisa selama 16 bisa mempelajari sedetail mungkin. Jadi tentu saya harap mas dan bak itu sebelum perkuliahan sudah belajar, jadi kita di kelas itu kita bisa langsung diskusi dan seterusnya. Nah, selanjutnya mas dan bak ini saya di awal ya, karena memang, sebentar, saya sharekan dulu isian dari blog saya. Oke, jadi ini adalah blog saya, alamatnya adalah tushyanah.netpress.com. Oke, jadi memang salah satu platform yang akan kita gunakan untuk proses belajar-mengajar ini adalah blog saya, kemudian Elena juga khususnya untuk kuis ya, kemudian ketika di ruang kelas, dan juga kita akan ada empat kali online, karena ini maksimalnya memang empat kali. Nah, ini adalah pertemuan-perpertemuan atau minggu-perminggu yang akan kita lakukan. Jadi pada hari ini selain saya memberikan kontrak perkuliahan, nanti saya juga akan melakukan refreshment untuk masalah kokoh, definisi, dan seterusnya. Dan juga ada prikes, kemudian ini pertemuan kedua, silahkan dibaca. Ini bukan hukum ya, ini hukum. Kemudian pertemuan ketiga, nah, kalau mas dan mbak melihat kata kuis di sini, artinya pada pertemuan ketiga, mas dan mbak akan mendapatkan kuis. Jadi, kalau kalian cek, silahkan nanti dibaca ya. Jumlah kuisnya ada empat ya, di pertemuan ketiga, pertemuan keenam, pertemuan ketiga belas, dan pertemuan kesepuluh di sini. Nah, kuis-kuis ini bisa diakses di Elena, dan ini open book. Oh, bagaimana dengan pertanyaan di kuis? Nah, pertanyaan di kuis itu, kalau di sini berarti pertanyaannya dari bab satu sampai bab tiga. Maaf, dari bahasan yang kita pelajari di pertemuan satu sampai pertemuan tiga. Kemudian kalau di nomor enam berarti surplus, elastisitas, perilaku. Itu ya, kemudian pertemuan ke delapan adalah UTS, pertemuan terakhir adalah UAS. Ini adalah poin-poin yang akan kita lakukan. Memang sebagian besar adalah berupa diskusi, presentasi. Presentasi dari saya ya. Dan diskusi juga tentu dari dua arah, dari mahasiswa dan dari saya. Nah, bagaimana dengan komponen penilaiannya? Nah, ini komponen penilaiannya, silahkan bisa dicermati. Ada enam komponen penilaian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif. Ini terkait diskusi di ruang kelas dan BA Group. Bebetnya ada sepuluh. Kemudian proyek, proyek itu nilainya ada empat puluh. Nah, proyek ini apa? Proyek ini silahkan, Mas dan Mbak, membuat grup. Terdiri dari lima sampai enam mahasiswa. Di setiap grup, itu yang pertama adalah membuat makalah. Coba saya beri spotlight. Yang pertama membuat makalah. Kemudian membuat PPT. Kemudian membuat video. Jadi, Mas dan Mbak di sini tidak perlu presentasi di depan kelas. Tapi silahkan dijelaskan melalui video. Nah, video itu isinya adalah Mas dan Mbak melakukan penjelasan atau presentasi dengan PPT yang diperlihatkan. Paham nggak? Jadi, seperti yang sedang saya lakukan ini. Jadi, ini berupa video kan? Tapi tadi saya ada PPT-nya kan? Nah, gitu. Jadi, boleh dengan PowerPoint boleh, boleh dengan slide lain boleh, boleh dengan seperti ini juga boleh. Yang penting ada penjelasan terkait poin-poin yang kita pelajari di semester ini. Nah, apa saja ini? Ini ada nomor satu adalah permintaan penawaran. Kemudian ekwilibrium, surplus, elastisitas, kemudian perilaku, struktur, maaf ini, tinjauan 9 dan 10. Jadi, harapannya kalau misalkan topik ini lebih banyak dari jumlah grupnya, berarti kalian bisa memilih topik mana yang ingin kalian lakukan. Nah, videonya itu harus di-upload dulu di YouTube, seperti yang saya lakukan ini ya. Kemudian share link-nya di WA Group. Dan nilainya adalah 40. Kalau makalah bagaimana? Kalau makalah berarti harus di-print. Isinya adalah makalah dan PowerPoint itu juga di-print ya. Jadi, itu menjadi penilaian juga. Oke. Jadi, di pertemuan ini, mas dan mbak. Nah, di pertemuan ini saya harus membersihkan dulu. Ini di setiap ini, nanti kita akan ada perkuliahan dulu. Maksudnya adalah penjelasan dulu, setelah itu adalah diskusi. Tapi, untuk yang proyek itu bisa dilakukan di luar jam pelajaran. Atau di dalam jam pelajaran juga tidak apa-apa kalau waktunya masih cukup. Nah, setelah itu, ini komponen-komponennya. Untuk tugas, pre-test dan tugas, itu nilainya 5. Untuk kuis, karena kita ada 4 kuis tadi ya. Jadi, pobotnya adalah 12. Untuk UTS 15, untuk UAS adalah 18. Jadi, total kalau kita jumlahkan, totalnya adalah 100. Semoga paham di sini ya, terkait dengan komponen penilaian. Dan juga apa-apa yang akan kita pelajari pada tiap minggu. Ini, nanti saya sharekan linknya di grup, di WA Group. Nah, saya lanjutkan ke PowerPoint lagi. Nah, ini adalah refreshment untuk minggu pertama terkait di mata kuliah pengantar ekonomi. Konsep dasar dan ruang ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi itu adalah sebuah ilmu bagaimana manusia secara individu atau secara berkelompok membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginan secara semaksimal mungkin. Jadi, ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Jadi, kita itu ada banyak pilihan. Misalkan ya, kita punya uang 1 juta. Ada pilihan, wah saya ingin 1 juta ini jangan langsung habis kita konsumsi. Itu sebenarnya boleh ya kita konsumsi. Itu keinginan kita. Tapi bisa juga, ah saya mau tabung juga. Atau pilihan lain lagi, saya mau buat usaha. Atau ada pilihan lagi, saya mau lakukan investasi. Nah, itu adalah pilihan-pilihan dari sumber daya kita yang terbatas. Nah, kira-kira yang paling memberikan keuntungan atau memenuhi keinginan semaksimal mungkin itu apa? Jadi, kalau keinginan semaksimal mungkin itu ya kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum. Oh, kalau saya tabung nanti saya dapat bunga 0,05%. Oh, kalau saya depositokan, saya dapat 1,1%. Katakan begitu. Oh, kalau saya buat usaha, saya akan dapat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Jadi, ketika kita punya sumber daya. Sumber daya itu termasuk SDM ya, manusia dan seterusnya. Termasuk sara pras juga. Kita bisa memaksimalkan sumber daya tersebut untuk kemakmuran yang paling maksimum. Nah, ternyata beberapa hal itu terjadi kelangkaan. Kelangkaan apa? Kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kehendak atau keinginan dengan apa yang dipunyai kehendak dengan kemampuan faktor-faktor produksi yang menghasilkan. Jadi kan, barang itu kan atau produk itu kan terbatas ya. Jadi, misalkan untuk baik itu barang yang murah ataupun barang yang mahal itu pasti terbatas. Jadi, karena ketidakseimbangan atau kelangkaan itulah, maka kita patut untuk melakukan pilihan-pilihan. Nah, untuk faktor-faktor produksi apa? Jadi ini ya, ketidakseimbangan antara keinginan dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, barang dan jasa itu kan terbatas. Nah, itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Nah, faktor-faktor produksi itu adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, ini adalah faktor-faktor produksi. Jadi, karena adanya kelangkaan pula, maka kita patut untuk mencari pilihan yang paling maksimal untuk mencapai kemakmuran kita. Nah, untuk ruang lingkup ilmu ekonomi memang terbagi menjadi dua, mikro dan makro. Untuk mikro, kita kan berarti mikro itu kecil ya, atau lingkupnya kecil. Jadi, seperti interaksi penjual-pembeli, tingkah laku, perilaku penjual, perilaku konsumen, itu masuk di mikro. Jadi, kalau misalkan Mas dan Mbak itu membuat penelitian penerimaan e-wallet, e-wallet itu adalah seperti Shopee Pay atau GoPay terhadap e-wallet di masyarakat. Nah, itu berarti mikro ekonomi. Nah, kalau makro ekonomi dengan lingkup besar itu berarti termasuk di perekonomian Indonesia ya, inflasi, pengangguran, dan seterusnya. Nah, mikro dan makro itu ada mata kuliah tersendiri nanti di semester depan. Untuk sekarang kita baru pengantar saja. Nah, teori ekonomi biasanya menggunakan empat alat analisis, yaitu mengenai hubungan dua atau lebih variable, ada data yang berbentuk aka-angka, ada grafik, ada persamaan matematika. Jadi, ini akan mengantarkan Mas dan Mbak untuk bisa menganalisis sebuah fenomena. Fenomena itu apa? Yaitu hubungan atau pengaruh antar variable ekonomi. Jadi, silakan nanti bisa membaca buku. Kalau saya yang saya dominannya, saya menggunakan buku ini. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Makro oleh Bapak Pratama Raharja dan Mandala Manurung. Kalau misalkan Mas dan Mbak tidak ingin membeli juga tidak apa-apa. Tapi, ini lumayan akan bermanfaat sekali untuk Mas dan Mbak untuk bisa memahami mata kuliah ini. Sekali lagi, tidak semua buku ini di dalam buku kontennya saya jelaskan ya. Hanya dalam dua SKS saja. Jadi, hanya hal-hal yang menurut saya patut kita diskusikan. Untuk yang lain, silakan eksplor sendiri ya. Mahasiswa itu tidak semua mengandalkan dosenya. Kalian harus independen untuk bisa mengeksplor atau mencari konten-konten terkait hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Saya juga mempunyai beberapa referensi lain. Saya berikan link-nya nanti di WA Group. Kemarin saya sempat mencari di sini dan ini juga bagus-bagus sekali isiannya. Ini buku untuk perbandingan pengantar ekonomi. Jadi, begitu ya Mas dan Mbak untuk kontrak perkuliahan dan juga refreshment untuk mata kuliah ini. Setelah ini saya akan share pre-test. Nanti pre-testnya bisa diakses pada jam 10. Nanti saya tutup jam 12. Begitu. Terima kasih semuanya sudah melihat atau menonton video ini. Saya ketemu kalian besok, minggu depan untuk saya ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.